Intro Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Melalui media ini saya mau berbagi pengalaman Iman saya tentang kitab suci bagi hidup saya Dalam kehidupan sehari-hari Saya menjadikan kitab suci sebagai pegangan dalam hidup Terutama ketika mengalami suatu peristiwa yang sangat berat dalam kehidupan saya Saya mau berbagi bagi saudara-saudari seman Bagaimana saya bangkit dari kekacauan, ketidakberdayaan Ketika mengalami suatu peristiwa dalam kehidupan saya Kira-kira 20 tahun yang lalu Keluarga kami mengalami peristiwa yang sangat membuat hidup kami Begitu terpukul dan merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekeliling kami Pada saat itu saudara laki-laki saya Mengalami suatu peristiwa Dia ditusuk oleh seorang sahabatnya sendiri Ketika mereka sedang mengadakan sebuah perjalanan Untuk mencari sesuap nasi Ketika peristiwa itu terjadi Abang saya atau saudara saya Sempat dirawat selama 10 hari di rumah sakit Saat itu kondisinya sudah membaik Dan kami tidak berusaha mencari siapa pelaku Terhadap peristiwa yang telah dialami oleh saudara saya Kemudian di hari ke-10 Saudara saya mengalami Kejam yang cukup hebat Dan akhirnya memulai nyawanya untuk menghadap semuanya Peristiwa ini membuat kami Begitu merasakan Peristiwa yang sangat sakit sekali Karena kami tidak menyatakan Sahabatnya itu berbuat demikian terhadap saudara kami Setelah mengurangkan segala upacara untuk menghormatan saudara kami Selesaikan diketahkan Selatan yang baik Dan kami keluarga mulai Mau berusaha mencari siapa pelaku Terhadap pengumuman ini Setelah dicari Dan dana yang kami keluarkan untuk pencarian ini sangat besar Karena kami sangat menyimpan dendam yang dalam Bagi pelaku ini terhadap saudara saya Saya dan keluarga besar saya itu Selantiasa berusaha mencari siapa yang telah melakukan ini Saudara saudari yang terkasih Waktu pencarian itu cukup panjang Demi kurang dua tahun kami mencari Tapi tak pernah kami temukan Suatu hari tanpa sengaja Saya mencari siapa yang telah melakukan ini Katanya Katanya pada hari ini Dataknya ada yang telah mencari siapa yang telah ingin mencari siapa yang tertinget Begitupun, dia belum menuju sampai ke surga menurut perkiraan ibu saya. Melihat saudara saya yang terikat leher, tangan, kaki, perut, semuanya ibu saya menjerit histeris di dalam diri. Melihat saudara saya yang terikat leher, tangan, kaki, perut, semuanya ibu saya menjerit histeris di dalam diri. Melihat saudara saya yang terikat leher, tangan, kaki, perut, semuanya ibu saya menjerit histeris di dalam diri, tangan, kaki, perut, semuanya ibu saya menjerit histeris di dalam diri. Melihat saudara saya yang menjerit histeris di dalam diri, tangan, kaki, perut, semuanya ibu saya menjerit histeris di dalam diri. Kemudian, karena mimpi itulah kami mulai mengikhlaskan. Kepertian saudara kami dengan lapang dada, kami pegang firman Tuhan. Pada hari ini, bila engkau mendengar suara, jangan menjerit histeris di dalam diri. Bila engkau mendengar suara, jangan menjerit histeris di dalam diri, tangan, kaki, perut, semuanya ibu saya menjerit histeris di dalam diri. Terima kasih telah menonton!